hai 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 kedua-dua roll ya 50gram escape with paint the patterns ya ini 60% wall 40% akrilik ya dua roll dan brep apennya nomor nomor empat ya bikin change ya kurang lebih 80 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 ya 80 saya pegang gini ya jangan twist ya tidak boleh twist untuk joinnya ya masuk sini ya tapi lupa saya 81 ya jangan lupa 80 81 81 kita join sini ya hati-hati tidak boleh twist ya sini change 3 kita bikin double crochet keseluruhan ya double crochet semuanya jadi ada 80 double 79 double crochet termasuk chain jadi 80 ya kedua-dua roll ya 50gram escape with paint the patterns ya di sini eh 60% wall 40% akrilik ya dua roll dan brep apennya nomor nomor empat ya sudah ya ini ya terakhir kita sambung lagi ke sini ya di sini kita sambungnya di sini yang terakhir ya kita bikin lagi seperti tadi kita bikin row 34 sama seperti row dua ya jadi yang pertama ini single single front post single crochet change two ya terus di sini front post double crochet sama seperti row dua ya kita bikin row 4 row ya satu dua tiga row 4 ya row 34 sama dengan row 2 ya kita bikin 4 sampai row 4 sampai row keempat ya nyambung row 4 ya nah seperti ini row 5 ya sini eh back post single crochet ya kita back post single crochet kita back post single crochet chain 2 terus ini back post semua ya back post double crochet ini row 5 ya jadi yang pertama aja yang single back post single crochet yang lainnya back post double crochet seperti ini ya seperti ini ya jadi ada trap di sini row 5 ya sudah back post double crochet double crochet sambung ya row 6 kita double crochet biasa ya chain 3 di sini kita double crochet keseluruhan ya kita join ya kita join ya nah sekarang di sini ya nah sekarang di sini 56 kita repeat lagi yang 56 ya jadi di sini kita bikin bikin back post single crochet single crochet chain 2 back post ya jadi kita repeat 56 nya ini kita repeat beberapa kali ya sampai tinggi yang kalian inginkan ya sini ya di sini ya di sini ya di sekarang eh yang 78 sama 56 ya back post gitu oke back post double crochet untuk terus double crochet terus back post double crochet lagi seperti itu ya untuk row row selanjutnya jadi di sini ada ada step ada ada ininya ya sudah ya jadi row 56 56 di repeat 4 kali ya ini 56 1 2 3 4 jadi segi 56 nya 56 56 56 56 5 kali ya jadi di sini row 14 row 15 nya kita single crochet eh sama emang row lima ya row enam itu lima belasnya sekarang row 16 kita tuh double crochet jadi satu ya change 2 di sini double crochet ya ini ini yang pertama yang kedua double crochet belum ini ya tuh double crochet together ya nah seperti ini kita join ya kita join ya kita dua dia decrease ya satu dua nah ini around sampai seluruhnya selesai ya nah seperti ini ya diteruskan sampai ketemu lagi di sini ini sudah ya 15 16 2 jadi satu sekarang sekali lagi 2 jadi satu ya row 172 jadi satu ya row 172 jadi satu ya change 2 ini double crochet ya ini double crochet ya terus 2 double crochet together ya 2 double crochet together ya 2 together 1 2 together together ya ini around ya sampai row 17 nya selesai ya lagi ya sekarang row 18 kita 2 jadi satu lagi ya change 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 nah dikit lagi 13 12 nah di sini sudah selesai kita join ya Oke jadi di sini ininya kecil ya sudah ya Kita gunting kurang lebih kita potong setengah meter ya disini ya kita keluarin seperti ini dan terakhir kita serut ya kita masukin disini boleh disini aja deh sebelahnya ya kita kerut ini supaya tidak ada hole ya tidak ada lubang kembali kesini kita masukin ke dalam ya kita masuknya ke dalam kita dari dalam dari sisi jeleknya ya kita terus seperti ini oke nah disini kita pakai tapestry needle ya untuk slab slipnya saya cari dulu kerut sudah dikerut kita puterin lagi beberapa kali ya jadi dia tidak ada hole ya oke terus kita slipkan ke ke bawah atau kemana terserah enaknya kalau pakai tapestry ya itu bisa di tengah-tengah benang kita pakai jarum ya kita pakai jarum ya kalau pakai break hooknya itu cuma bisa di hole-nya aja biasanya untuk menahan supaya kalau ditarik tidak copot ini kita sudah ini kita balik lagi supaya dia ada supaya dia ada nah seperti ini ya jadi kalau ditarik pun dia ada tahanan nah kita boleh gunting sampai disini oke ini ada sambungan benang ya jadi kita boleh gunting oke nah terakhir disini ya ini kita kita bikin kita masukkan slab slip juga ya sudah ini topi kita sudah jadi topi front post back post ya ini posisinya yang kita ambil yang sisi buruk ya sisi jeleknya sisi di belakang nah disini enaknya ya begitu kalau kalau pakai tapestry ya kita bisa di tengah-tengah nah sekarang supaya tidak ini kita balikin lagi ke sini oke dan sini selesai ya topi kita seperti ini selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.